Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 tetapi DPD tetap meskipun memang hasil pertama VKOM itu sudah nyata terjawab bahwa tidak boleh dipindah tangankan sesuai dengan Permenku 11 2016 dan KPN 247 2019 tetapi juga kita ingin mendengar langsung bersama pemerintah daerah konsum sama-sama itu untuk mendengar secara langsung penyataan itu langsung jadi sekarang baru via surat hasil VKOM karena itu salah satu dasar kerja belum bisa mempinalkan atau belum bisa memutuskan menyimpulkan secara pasti tentang sikap Dewan merada permohonan juga ada juga yang berkembang Pak di informasi yang masuk ke kita katanya terkait hibah ini ada semacam kubu-kubuan di Dewan betul atau tidak sih Pak Betul Pak? bukan kubu yang setuju dan yang tidak setuju gitu Pak bukan masalah kubu silahkan saya itu bukan masalah sepakat dan tidak sepakat setuju atau tidak setuju dalam konteks pembahasan dan sampai nanti pengambilan keputusan masalah setuju tidak setuju dan biasa ambil keputusan usaha raya paling sering kita lakukan voting pengembangan suara sudah biasa kita lakukan dengan sistem mengambil keputusan terbuka atau bentuk biasa biasa pandangan praksi-praksi ini setuju praksi ini tidak apakah mungkin ini Pak pada akhirnya akan voting juga ada dua hal pertama apabila normatiknya ini berjalan bila Pansus sudah selesai pada tahapan tadi dua tahapan lagi konsultasi dan konsentrasi tadi lalu menyampaikan pada pimpinan tentang hasil kerja kita lalu mayoritas praksi itu menyetujui untuk diparipunakan maka kemudian segera dibanguskan diparipunakan diparipunakan itu sikapnya setuju atau setuju itu saja jumlahnya lebih banyak itu biasa dalam tentativ tapi kalau kemudian memang ada jawaban yang memastikan bahwa itu memang sudah jelas dan tidak bisa ditawar lagi untuk tidak bisa dipindah tangankan atau tidak bisa dihimbahkan ya sudah kembalikan pimpinan untuk pimpinan kemudian bersurat kepada wali kota berdasarkan paturan perundangan pasal ini ayat ini bahwa hal tersebut belum bisa diparipunakan karena memang sesuai dengan paturan perundangan ayat ini dan selesai berarti boleh dikatakan progresnya ini sedang menunggu kepastian dari pusat dulu baru bisa digelar palipun kalau terkait dengan bangunan yang sudah jadi dan operasi yang sudah jahus kenapa ya Pak? ya itu bukan wilayah kita kita kan sedang bicara ibah ya sedang bicara aturan ibah saja dan proses ibah kalau itu kan bukan wilayah kita lagi kalau memang sudah menetapinya selesai mungkin kita akan bicara itu lagi tapi intinya kita pada proses ibah saja lah kita tidak ingin melebihi dari kewenangan kita yang sedang kita proses nah kaitan alur Pak itu kan sebelumnya sebelum digalakan masalah ibah ini kan sempat ada pinjam pakai atau apa istilahnya Pak dari pengkot ke UGJ itu dari peran kontroling dewan sendiri selama pas itu terjadi seperti apa Pak? kita masih konsen masalah UGJ rencana ibah ya belum sampai ke sana tapi itu mencetik ranah es kutip dan kita masih fokus di sini karena saya sebagai ketuk Bansu saya bicara Bansu sehingga bicara terlalu jauh tentang hal apa yang sudah dilakukan sebelumnya tapi kita fokusnya di situ mengenai aturan perundangan ini ibah bahwa mulai negara ke daerah lalu dihibahkan lagi boleh atau tidak intinya itu saja sedang merumuskan kepastian itu itu saja saya masih bicara itu saja nanti kalau ini sudah selesai boleh diskusi lagi dengan kita atau apa bicara lagi beri hal itu jadi kalau kalau saya berpendapat mungkin memang kalau lihat dari regulasi permenku itu itu kan proses stadion bio-madia itu mimah itu atur di permenku itu kan tidak bisa dihibahkan terjadi pindah tangankan kemudiannya kan sudah jelas nah dalam konteks seperti itu ya saya kira solusi ini pemerintah kota kalau ingin memaksakan ganda untuk melakukan upaya pengalihan hitanah itu ya sebenarnya kalau PNK itu pemerintah daerah itu apakah bisa atau tidak bisa menghibahkan ke badan usaha atau badan publik dibolehkan sebenarnya regulasi kan itu bolehlah nah karena ini adalah yang sebut yang agak saksif dan konteks stadion bio-adia baru dari Kementerian Keuangan peruntukan sudah jelas ini yang tidak dibolehkan sudah jelas solusinya bagaimana solusi mengatasi ini ya tentunya koordinasi lah antar pemerintah daerah kota Cilbon dengan Dewan sebagai legislatifnya koordinasi dengan pemerintah pusat kan itu tentunya adalah harus harus mereview tentang permenku yang dalam kotek proses dipindah tangankan kan itu itu kan solusi itu dari pengamatan saya kan kita dikatakan boleh atau tidak hibah itu boleh hibah boleh-boleh saja tapi kan ini keperuntukan jelas di sini peruntukannya harus diperlukan dikedepankan dulu kan itu yang dua tadi ya prof.iasoran olahraga dengan iya lantuan hijau itu ya itu kan itu kan sudah jelas peruntukan Kementerian Keuangan ya sangat-sangat diskal sekali kan itu tapi bagaimana kalau dimakan saya kira-kira bisa tapi dan waktu itu harus mereview tentang regulasi tadi yang masuk atau rengasi lupa dulu di Kementerian Keuangannya dengan lombong itu sekirakan bisa dilakukan sekirakan itu ada keempat pemaksaan daripada menghambat bermasalah lama-lama kan itu itu kunci bagi saya berprediksi konteks pemaksaan yang dimaksud maksudnya yang yang pemaksaan kalau dipaksakan juga akan bermasalah secara hukum kalau tidak dipaksakan juga akan menjadi imed kurang banggu usadal pemerintah dengan pihak musyagatika itu itu kan bagi saya sebagai mengamati selama untuk kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat selama bisa itu saya kira tidak menjadi masalah cuma dalam konteks itu inilah yang menjadi problem peraturan permenku itu tidak bisa dialihkan bagaimana cara mengatasi ini itu harus mereview merubah dalam konteks olidasi dalam atur tadi karena itu siapa yang harus melakukan dia pemerintah pusat karena itu jelaskan oleh pemerintah daerah ada apa untuk apa kepentingannya saya kira kepentingan publik kepentingan ya mungkin saya lakukan seperti itu sebenarnya ada spesialis doang disini pihak Pemkot itu menyampaikannya dalam tanda akutip itu bisa diterima alasannya bisa dong berarti kenapa tidak tadi saya katakan bahwa namanya produk hukum produk politik mas undang-undang itu undang-undang regulasi harus mengatur itu kan produk politik undang-undang dibuat dari hasil produk politik itu koordinasi politik itu secara sistem hukum di Indonesia sudah jelas di situ bagaimana mengatasi konteks itu ini kan memang kalau dalam konteks aturan ini itu tidak bisa dilakukan hanya sebaik koordinasi tentu dari Yudisi Repiu ke Mahkamah Agung itu digugat Yudisi Repiu ke Mahkamah Agung aturan undang-undang dibawah undang-undang itu harus di Yudisi Repiu ke Mahkamah Agung karena ini kepentingan pemerintah sangat penting melakukan itu Yudisi Repiu ke Mahkamah kalau mau artinya setelah ada keputusan baru setelah ada keputusan baru dilakukan jadi setelah ada keputusan atau ini silahkan lakukan kepada ke pihak ini kan gitu kan memohonlah nah ini yang ingin kami tanyakan juga terkait kepastian ini kan posisi sekarang kan masih statusnya masih pinjam pakai ya sedangkan dalam fakta yang berjadi adalah sudah berdirinya bangunan di tanah tersebut saya sudah ngobrol sudah ketemu dengan Pak Rektor bahkan Pak Rektor pun memang dia lebih usi juga ya kata saya kalau saya ingin dilakukan dengan tim BOT kalau ingin tahu dulu kan itu BOT itu artinya hak pinjam pakai tadi sampai kacauan tadi kan itu ya berapa tahun itu sambil proses dilakukan itu tadi katakan apakah ini sudah dibangun sudah dibangun itu seolah-olah ada apa dibalik itu tapi kan yang penting itu maslahan kemasrahan untuk kemanfaatan untuk bagian bangsa negara dan masyarakat apakah pendidikan usyakat ini kepentingan siapa bisnis karena itu itu kuncinya saya kira dalam konteks ini memang kalau ingin pasus dalam menginti terang regulasi pemahaman itu ya adukkan dulu ke makam aku selesai bahkan mungkin bisa dibilang akan mempercepat alu pengurusan ini juga ya memang akan mempercepat proses itu dan tidak bisa mas kalau dalam bentuk persifat peraturan itu tidak bisa dengan laku nombe begitu ada kalau undang-undang bisa kalau undang-undang kalau undang-undang mas Nana koronglah kita lakukan ini ya nggak bisa harus ke makamah konstitusi kalau ini harus ke makamah aku itu ini salah satu fakta atau tambir yang baru saja kami dapatkan dalam artian penegasan terkait judicial review itu baru kita temukan di pengamat sektor pemindikan hari ini yang sebelumnya sama sekali belum kita apa yang sebelumnya sama sekali belum ada yang mencuat item yang sebegitu penting yang dalam tanda putih bisa mempercepat proses pengurusan IPA ini bahkan ketua pansus pun menyampaikan ke kami kemarin sifatnya pasif artinya hanya menunggu keputusan dari pemerintah pusat melalui pemerintah itu saya minta kepada pansus tidak harus berlarut-larut lakukan secara proaktif dengan pemerintah pusat jangan sifat menunggu lakukan apa yang harus dilakukan memang solusi yang tadi saya katakan pemerintah pusat iya silahkan secepat jahkan itu kenapa tidak kan itu apa sih yang menjadi masalah jelaskan kemanfaatannya untuk apa kan itu artinya boleh dikatakan pansus itu bisa bertindak secara paralel ya bisa saja mengerjakan tugas pokok fungsinya sebagai pansus juga mengurus masalah lah kenapa tidak kan gitu ini daripada masyarakat yang mengugat lebih baik lakukan ini kan itu jadi masyarakat sudah jadi mengugat kan itu mengugat ini kan sudah batal lagi lebih baik silahkan selama kepentingan ini lakukan itu jangan cepat menunggu lakukan inovasi teromposan melakukan teromposan yang lebih progres lebih cepat kayak kayak gitu mas siap sudah sangat jelas terima terima ini sangat mencerahkan opini dari pengamat di bidang pendidikan siang ini terima kasih banyak pengatas pengas pengas We are the leader of our visa